musik assalamualaikum selamat pagi teman teman saya rutinitas hari ini nah ini tuh aku lagi mau mebaris dapur asli berontakan banget karena beberapa hari ini tuh satu keluarga lagi sakit gitu ya teman teman tapi yang kayak terasa sakit banget itu anakku mau Uza ini aja suara aku kayak agak berat dikit gitu ya karena emang lagi bapil akhirnya aku tumbang juga mungkin karena kepikiran gitu ya sama capek jadi ini tuh mumpung lagi agak enakan badan dikit lah gitu ya makanya aku mau mebaris dapur semuanya mau aku beresin nah jadi di rumah itu Uza tuh pertama kali yang batuk ya teman teman kayaknya sih ketularan sama anak tetangga ya kapan hari itu lagi main bareng kan di rumah dia tuh batuk banget kan aku kira Uza yaudahlah imunnya dia kan kayak kuat gitu ya ternyata tumbang juga dan ternyata batuknya tuh kan gak sembuh-sembuh ya sampe batuk kekel gitu teman teman sampe kayak mentah-mentah gitu terus juga udah aku kasih obat jadi ini tinggal tahap penyembuhan aja dan ternyata aku yang sekarang yang malah tumbang makanya ini aduh aku daripada semakin kepikiran ya pekerjaan rumah itu semakin banyak yang lumpuh ini aku lanjut aja ini bisa dilihat ya teman teman cucian piringku tuh banyak banget karena memang sekitar 2 harian gitu gak dibersihin sama sekali terus ini aku lanjut aku mau buang-buangin sampah yang ada di sinknya semuanya ya kemarin itu kan aku udah beli tempat sampah khusus di dapur ya teman teman eh malah dibikin mainan sama mau-zaya dibikin buat tempatnya bola-bola mainan dia yaudahlah aku ngalah jadinya kembali lagi tempat sampahnya itu aku taruh di wadah plastik kayak gini padahal sebelumnya kalau ada tempat sampah itu kayak lebih rapi gitu ya teman teman jadi bener-bener kayak enak aja gitu ya dilihat kalau kayak wadah plastik ini kan sekali buang gitu ya gak bisa sampai malam terus ini juga air di perumahan aku itu ternyata ya Allah kembali kecil lagi ya teman teman jadi tadi itu aku pakai apa cibo apa ya bahasa misalnya cibo itu aku ambil dari kamar mandi aku bersihkan ini ya tempat cucian piringnya karena kan ini kecil ukurannya jadi harus ditata kayak gini ditata ulang habis itu dicuci piring ditata ulang lagi gitu nah ini aku kasih air lagi dari kamar mandi bak kamar mandi jadi hari ini tuh aku juga gak masak suami nanti bakalan beli lauk jadi gitu ya gak tau dah lauk apa aja dan yang sedihnya itu kemarin mau jatuh seharian gak mau makan sama sekali teman teman jadi efek obatnya itu kayak onanangnya itu kayak jos banget gitu ya jadi dia tuh kayak teler bener-bener tidur seharian palingan bangun itu cuman minta nenen minta susu gitu kan dan hari ini tuh aku mau turunin aja udah ya dosisnya aku takutnya nutrisinya malah gak cukup ya teman-teman walaupun dia masih mau minum air putih sama nenen tapi kan gak makan sama sekali kan kasihan banget gitu ya dan hari ini tuh alhamdulillah dia tuh gak full tidur gitu jadi mulai aktivitas mulai biasa walaupun batuknya itu juga masih ada ya tapi yaudahlah disabarin aja semoga habis ini tuh dia sembuh amin nah itu karena airnya gak keluar sama sekali dan kecil banget kadang gak keluar kadang kecil gitu yaudah itu tinggal bilas aja ya teman-teman aku nunggu airnya itu udah apa airnya itu udah keluar nah ini kan aku juga lupa ya tadi malam itu bukan tadi malam sih kemarin itu kan dikirimin ati ya ibu aku tuh tau banget kalau ozati suka ati kan jadinya kemarin itu ibu aku masak kayak ungkep ayam sama ati gitu banyak dan ini aku juga dikasih jadi ini buat tambah-tambahan aja ya nanti kan suami beli lauk jadi terus ini akan aku juga tinggal goreng jadinya lauknya lumayan banyak insyaallah cukup sampai nanti malam dan itu tadi ya itu aku paling males kalau masak ati kayak gini ini ya teman-teman karena kayak minyaknya tuh kayak bledos gitu loh sebenernya kan apa ayam duluan ya bagian dagingnya baru ati tapi karena ini wadah teplonnya tuh besar jadinya aku gabungin aja udah semuanya jadi satu dan ini aku juga agak jauh-jauh ya masaknya karena memang bledos banget teman-teman kapan hari tuh udah aku kasih tepung tapi masih aja yaudahlah ya akhirnya tadi tuh aku matikan dulu kompornya takutnya tuh semakin bledos-bledos minyaknya terus ini aku tiriskan teman-teman sebenernya ini enak banget ya dipikin sambal tapi kayaknya aku aduh aku juga gak mau terlalu capek gitu ya biarin udah terus ini lanjut aku mau masak nasi biar gak kelupaan ya biasanya kan hampir rata-rata ya teman-teman semuanya ya kadang kalau habis sibuk pikiran sana-sini tuh sampai lupa buat masak nasi dan ini karena air di cucian piring itu gak keluar kan ini makanya aku apa kamar mandi jadi ini tuh keran khusus tandon ya teman-teman tandonnya itu gak nyambung ke tepat cucian piring makanya yaudahlah aku disini aja terus ini lanjut aku mau isi air putih Alhamdulillah ya mau si itu masih mau banget ya minum air putih teman-teman seenggaknya kan cairannya tuh terpenuhi ya terus ini aku juga lanjut buat angkatin jemuran semuanya nah ini tuh kemarin sore aku cuci bajunya karena cucian baju tuh kan numpuk banget ya dan aku lihat cuacanya tuh kan panas banget jadi menurut aku tuh sayang banget gitu kalau gak aku paksain buat jemur cucian karena memang kondisinya tuh panas banget dan cucian juga numpuk jadi ini aku angkat semua udah ya tadi pagi tuh udah kena panas teman-teman panasnya kan udah masuk nah ini kan juga mulai agak siangan ya makanya panasnya tuh gak sampai ke dalam ini juga klodi-klodinya aku ambil semua klodi-klodinya mau jah mau jah selama sakit ini full dia pake pampers ya karena kasihan kan biar dia tuh tidurnya nyenyak dan gak perlu gonta-ganti popo gitu dan ini udah selesai semuanya terus ini aku lanjut teman-teman ini aku mau lipat-lipat baju ya lipat-lipat baju yang aku yang aku angkat tadi oh ya tadi itu aku itu ya aku kira videonya masuk pas aku nyuci spray jadi dua spray itu aku cuci semuanya ya biar sekalian aja gitu gak apa-apa udah ya lumayan pekerjaan hari ini tuh padahal aku pikirnya tuh pengen santai-santai leha-leha gitu ya teman-teman karena kan kondisi lagi bapil ya kalau bapil itu aduh rasanya itu sampai pusingnya tuh loh ya yang gak nyaman banget makanya aku berusaha untuk gak gak sesibuk itu ya gak sampai capek banget walaupun ini menurut aku lumayan sih ya tapi kalau gak kayak gini aku tuh kayak gak tenang gitu loh teman-teman kayak gak gimana ya kayak gak tenang aja rumah kotor itu malah bikin kayak pikiran itu stress kayak nyaman gitu ya sedangkan suami kan kerja dia juga kayaknya mulai agak ketularan juga ya untuk batuknya semoga aja dia tetap sehat amin dan ini tuh juga cuciannya gak terlalu banyak sih ya ini malah banyak cucianku karena cuacanya kan panas pake banget ya teman-teman jadi aku tuh sehari bisa ganti sampai tiga tiga baju loh seriusan ini padahal aku tuh jarang banget ya sampai tiga itu karena aku juga kadang mandinya itu cuman sehari sekali ya deh sama gak sih karena memang kayak males banget gitu ya tapi karena cuacanya panas kayak gini kadang sehari itu bisa sampai tiga kali teman-teman karena kayak gimana ya panasnya itu bener-bener aduh sampai ke dalam rumah gitu kipasan aja kayaknya udah gak cukup gitu ya dan itu juga ada mainan Moza ya dia tuh sekarang lagi tidur teman-teman nah kemarin tuh kan dia kok udah aku udah aku belikan obat ya terus obatnya kan udah aku turunin terus akhirnya aku hari ini aku putusin buat stop obatnya dulu ya karena dia tuh kayak tidur terus terus waktu bangun itu batuknya tuh kayak semakin nemen gitu kan semakin kayak banget gitu batuknya akhirnya aku kan lihat di youtube ya teman-teman ada obat yang alami gitu ya pakai kencur dan alhamdulillah cocok loh anak aku Moza pakai kencur teman-teman jadi kencur itu diparut ya dikasih air minum sedikit aja buat bisa diparus gitu terus aku minumin ke dia alhamdulillah batuknya itu berkurang ya tapi tetep ya teman-teman tetep dipantau semisal nanti sampai apa ya dua hari lebih gitu Moza nggak sembuh nanti bakalan aku periksaan ke dokter aja dan ini ternyata nggak selesai-selesai ya ditinggal curhat teman-teman untuk lipatan bajunya itu juga mainannya Moza abis ini bakalan aku bersihin karena dia tadi pagi tuh cuma sebentar aja kan mainnya dan alhamdulillah tadi pagi tuh juga dia mau makan walaupun harus dipaksa gitu ya kayak gimana ya soalnya kalau nggak dipaksa itu takutnya dia nutrisinya nutrisinya kayak nggak tercukupi gitu teman-teman biar udah dia nangis-nangisnya juga cuma sebentar nah teman-teman lagi apa ini hari ini gimana cuacanya di tempat teman-teman kalau cuaca di tempat aku itu alhamdulillah ya panas pakai banget dan udah mulai jarang hujan ya paling kan malam gitu hujannya tapi itu pun cuma sebentar teman-teman tapi aku lihat di videonya teman-teman kayaknya jarang juga ya hujan lagi kayak panas terus gitu ya alhamdulillah udah ya apapun cuacanya tuh disyukurin aja aku juga ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah support youtube channel aku ya yang udah subscribe udah like walaupun jarang komen juga gak apa-apa aku ucapin banyak terima kasih karena udah nonton video aku sampai akhir karena aku juga bersyukur ya walaupun aku sebagai rumah tangga aku tuh punya kesibukan di rumah jaga anak tapi juga bisa cari penghasilan dari youtube ataupun dari Shopee Affiliate ya teman-teman alhamdulillah berapapun hasilnya itu disyukurin ya karena kalau gak bersyukur nantinya malah kayak ngerasa kekurangan gitu ya teman-teman yang ada malah mau beban di diri sendiri dan ini alhamdulillah udah selesai semuanya aku mau natain di lemarin ya ini juga ada jaketnya mau ya oh iya teman-teman sebenernya tuh aku tuh punya planning ya aku tuh kan udah lama pake banget gak naik kereta dan mau ya itu kan juga gak pernah naik kereta sama sekali jadi rencananya sebenernya minggu kemarin tuh aku mau naik kereta mau ke Jember kan deket ya bingungnya Jember cuma 3 jam naik kereta eh ternyata yaudah keluarga ini sakit ya akhirnya ketundah teman-teman padahal pengen banget ya jalan-jalan yaudah gak apa-apa gitu ya terus ini aku lanjutin lagi buat beberes mainannya Mausa ini tuh sebenernya lebih lebih rapi dan bersih kalau ditaruh di box gitu ya tapi karena memang masih belum punya boxnya jadi yaudah dikiniin aja ditatah yang penting gak terlalu berantakan banget dan mainannya Mausa itu juga gak banyak teman-teman dia tuh lebih banyak ke bukunya sama kayak apa suh flashcard apa ya namanya ya kayak nama-nama hewan warna itu jadi satu gambar gitu banyak dibolak-balik gitu itu dia baru punya ya jadi aku tuh gak terlalu banyakin dia banyak mainan yang penting mainannya itu bener-bener kepake dan bermanfaat gitu nah ini Alhamdulillah tadi tuh kan aku nyuci spray ya teman-teman ini juga udah kering ini insyaallah nanti malam juga udah kering ya karena panasnya itu hawanya tuh sampai di dalam gitu ya semoga aja kering ya ini aku sebenernya masih banyak sih pekerjaan tapi aku skip-skip dulu aku mau kerjain sekiranya aku bisa kerjain aja teman-teman dan sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini sehat-sehat semua ya tetap semangat maaf ya aku kalau ada salah kata semoga video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman lebih semangat lagi buat beberapa rumah assalamualaikum selamat menikmati